Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel mudah berbahasa inggris Kita ada di materi bahasa dan sastra inggris lintas minat untuk kelas 12 Dalam materi the participles Jadi materi the participles ini nanti include di materi adjective clause ya Jadi kemarin Miss sudah buatin 2 video terpisah tentang adjective clause Yang pertama itu tentang bagaimana kita menggunakan adjective clause Untuk dengan penggunaan si relative clause Oke seperti kita tahu dalam kalimat dulu di kelas 11 juga sudah pernah ada ya materinya ya Tentang kalimat aktif dan juga kalimat pasif Kalau kalian belum nonton videonya yang ini juga bisa nonton di kartu kanan atas dan juga description box Tentang materi pasif, pasif itu penting banget ya Nah untuk membahas kepartisipal ini Nanti pemecahannya juga berdasarkan kalimat aktif dan kalimat pasif Kalimat aktif itu gimana sih? Jadi kalau kita artikan nanti artinya kita me Misalnya saya memakan roti itu Kalau kalimat pasif itu biasanya pakai di atau ter Misalnya saya, eh sorry roti itu dimakan oleh saya Kan berubah ya posisinya Nah itu nanti ketika pemindahan objek dan lain sebagainya itu Ada rumus khususnya untuk di bahasa Inggris ya dalam kalimat pasif Makanya kalian perlu banget menguasai kalimat pasif ini Nah untuk kalimat aktif sendiri ketika kita menggunakan participle itu ada dua rumus Yang pertama kalau itu mengungkapkan the present participle atau participle untuk keadaan sekarang Itu rumusnya cuma verb satu ditambah ing Jadi materinya kayak apa ya mirip continuous tapi gak ada tubinya gitu Jadi eating this dinner I feel very full right now misalnya Nah itu cuma jadi kata eat kan kata kerja Ditambah verb ditambah ing Eating kayak gitu misalnya Terus untuk yang aktif lagi tapi untuk yang present perfect participle Materi perfect juga ada dulu ya di kelas 11 ya Kapan kita pakai present perfect yaitu kejadian yang terjadi di masa lampau Tapi hasilnya atau efeknya atau akibatnya masih terasa sampai sekarang Tapi untuk present perfect yang aktif Itu kita menggunakan rumusnya having ditambah verb tipe ke 3 Misalnya having eaten the dinner we are very full right now Terus untuk kalimat pasif Yang pasif itu kan cuma bisa ketika dipasifkan Kasusnya ini berubah jadi ya gak mesti selalu jadi pas ya Tapi kalau untuk yang pasif itu kita paketnya yang pas Yaitu pas participle Nah pas participle bukan pakai verb 2 Tapi paketnya verb 3 Verb 1 nya kata makan ya Verb 1 nya eat, verb 2 nya add, verb 3 nya jadi eaten Berarti eaten the dinner apa lanjutannya Kalau yang pas perfect miss Pas perfect ingat kasusnya mirip sama present perfect ya Jadi kalau present perfect karena present Kejadian ya misgambarkan ya kejadiannya terjadi di masa lampau Tapi efek atau akibatnya masih terasa sampai sekarang Kalau pas perfect kejadiannya ada terjadi di masa lampau Tapi terus disusul dengan kejadian lain yang juga memiliki sebab akibat Yang pertama yang kejadian pertama yang pakai pas perfect Yang kejadian kedua yang kita pakai simple past tense Kalau kalian lupa ini ada di materi kelas 11 Kalau mau dicek-cek lagi Nah untuk yang pas perfect itu rumusnya adalah Having been plus verb 3 Having been eaten Nah itu contohnya Oke dari pembagian ini semoga bisa dipahami dengan baik ya Yuk kita lanjut Yang pertama the present participle Tadi rumusnya pakai verb ing Ketika kita mengartikan me Karena ini termasuknya ke kata kerja yang aktif Contohnya ini tadi Cooking, sitting, breaking, singing Pokoknya verb satu ditambah ing Cook ini kan verb satu kita tambah ing Sit verb satu kita tambah ing Miss kok T nya ada dua Nah ini prinsip dasar Ingat kalau kita lihat ini kata sit ya Kata dasarnya kan sit Sit itu kan huruf T itu huruf konsonan I itu huruf vokal S juga huruf konsonan Kalau prinsipnya kvk seperti ini Apa namanya Kata di akhirnya Huruf di akhirnya itu di double Sitting Contoh lagi begin Jadi beginning Begin itu juga sama seperti itu kan Konsonan, vokal, konsonan Jadi ketika mau ditambah ing Itu end nya harus ditambah satu dulu Baru kita tambah ing Kemudian beginning Ini breaking, ini singing Dan lain sebagainya Nah posisinya present participle itu Untuk menggantikan apa sih Atau untuk diposisi apa Nah ada beberapa jenis Yang pertama ketika dia sebagai adjective Apa itu adjective? Adjective adalah kata sifat Misalnya kata apa? Running water Nah ini kan running water Air yang mengalir Kata bendanya adalah si water nya kan Nah apa? Kenapa si water nya kenapa? Yang mengalir Nah untuk menjelaskan Kalau ini mengalir Kita pakai participle Yang posisinya sebagai adjective Untuk menyifati bendanya A confusing question Question kata-kata benda Nah kita mau menjelaskan Question yang mana? Yang membingungkan Nah membingungkan itu kan kata sifat Makanya kita pakai Di sini pakai ink gitu ya Pakai participle Di sini confusing question Sama dripping tabs juga bisa Kedua untuk membentuk Continuous tenses Nah kalau untuk yang continuous tense Itu nanti ada Rumus dan prinsipnya sendiri-sendiri ya Ketika dia present continuous Itu ada to be plus verb ink Yang pertama Is playing Kan to be ditambah verb ink Kedua will be sleeping Ini future continuous Will ditambah be ditambah verb ink Have been waiting Ini kalau yang ini present perfect continuous Ini juga materi ini Ini udah ada ya Dulu di kelas 10 Ini kelas 10 Ini kelas 11 ya Gitu Ketiga Dipakai setelah kata kerja tertentu Terutama yang berkaitan dengan panca indera Nah ini penting banget ya Kita pakai Pokoknya kalau ada kata See, hear, feel, smell, listen to, notice, watch, dan lain sebagainya Itu kata setelahnya Biasanya itu Menggunakan verb ink Maksudnya gimana Miss Nah ini contoh I saw flames rising and heard people shouting Aku melihat api berkobar-kobar Maksudnya naik gitu risingnya And heard people shouting Dan mendengar orang-orang berteriak Nah ini kan Ini kan nempel disini ya Saw ke rising Karena ada P Jadi ada dua kata kerja Yang kata kerja pertama itu menunjukkan panca indera Nah kata kerja keduanya itu kita tambahin verb ink Itu maksudnya Kan saw ini disini termasuk panca indera ya Sih kan verb satu, verb duanya saw Kita tambah rising, tambah verb ink Heard Verb satunya adalah year Verb dua jadi heard Shouting Itu verb ink Nah disini posisi rising dan shouting itu masuk ke participle We smell, smell Kata kerja panca indera Something burning Kami mencium sesuatu terbakar We listened to the clock tickling Kita mendengarkan suara Apa ya Detakan jam Terus kata catch Find half Non-possessive Half non-possessive itu maksudnya Artinya tetap kepemilikan Cuma nanti dia memilikinya itu apa Itu yang jelas Terus spend ways Diikuti waktu Ketika kata Ways Spend dan waste Itu diikuti waktu atau uang Be busy Dan lain sebagainya Itu juga pakai verb ink Contoh I coach the girl picking the flower I coach Catch kan Ini ya Verb satunya catch Verb dua Coach Picking Be found Find verb satu Verb duanya adalah found The student smoking after class I have him driving I have him driving after two lessons Aku memintanya mengemudi setelah pelajaran dua kali He spends her time reading Reading disini Her time kan disini Her time kan itu menunjukkan waktu Makanya diikuti verb ink Her time reading novel They waste their money Buying pictures of film star Ways diikuti Money kan Uang membuang-buang apa Membuang-buang Uang mereka Untuk beli poster artis-artis The mother is busy Be busy ya Be busy preparing lunch Kayak gitu Next Present participle Digunakan untuk menggabungkan kalimat Maksudnya gimana Bila ada dua peristiwa Atau lebih yang dilakukan oleh subjek yang sama Dan pada waktu yang sama Maka peristiwa yang artinya sambil Atau sesudah Atau yang akibat dari peristiwa pertama Yang peristiwa kedua itu Dinyatakan dengan yang present participle Jadi ada satu orang melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan Nah si peristiwa yang artinya sambil Atau sesudah Atau akibat dari peristiwa pertama Itu kita pakai yang present participle Gimana cara Contohnya Kita lihat He rode away Dia pergi He was told as he went Dia bersiul-siul Sambil dia pergi Nah ini untuk yang artinya Sambil Jadi dia Berjalan sambil bersiul Kayak gitu kan Yang artinya sambil adalah yang peristiwa kedua Yang wish told Nah yang inilah yang kita ganti dengan verb ing Karena yang ini menggunakan yang present party Si Paul Kemudian yang kedua She went out She slammed the door Dia pergi Dia menendang pintu Apa sih Membanting pintu gitu ya Nah Dia keluar sambil membanting pintu gitu kan Yang apa namanya Ini lebih ke Lebih ke Karena sambil marah gitu misalnya Karena akibat dari Dia keluar sambil membanting pintu Sambil lah ya artinya ya Itu yang ini kita yang pakai Verb ing She went out slamming the door Next Bila ada dua peristiwa yang dilakukan oleh subjek yang sama Dan salah satu peristiwa diartikan karena Karena nanti biasanya ada kata Because Since For Ask Kayak gitu ya Maka peristiwa yang tadi ada karenanya itu Dinyatakan dengan yang present party Si Paul Contohnya Because he didn't know the way He asked the police Karena dia tidak tahu jalan Dia bertanya kepada polisi Nah disini ada becausenya kan Berarti yang klausel yang ini Yang Apa namanya Kita ganti ke present party Si Paul Miss ini kan ada didn'tnya Ada notnya Berarti ini kan negatif Notnya tetap ditulis ya Not baru verbnya Atau kata kerjanya Yang ini baru yang ditambah In Not knowing the way He asked the police Next As Disini ada as As kan artinya karena as She was angry She refused to join us Karena dia marah Jadi dia menolak Untuk ikut kita Nah berarti disini Karena kata kerjanya mana Nggak ada kata kerja Adanya tuh Be Kalau to be Berarti pakainya kita being Be ditambah ing Kembali ke bentuk dasar Jadi Is, am, are, was, were Itu bentuk dasarnya adalah kata Be Baru kita tambah ing Jadi being Being angry She refused to join us Kemudian yang kelima Present participle Juga dipakai Untuk menggantikan susunan Relative clause Relative clause yang aktif Maksudnya gimana Ini di materi tadi Adjective clause yang pertama Itu kan ada ya Yang Apa namanya Dihapus gitu Contohnya People who won the prize Had to come to the meeting Orang yang menang Apa sih namanya Undian kayak gitu ya Harus datang ke meeting Ke pertemuan ini Nah bisa juga kita ganti Jadi people Who wonnya ini Kita langsung ganti Jadi winning Winning the prize Had to come to the meeting Next Children who need medical attention Were put in the hospital Nah who neednya Kita ganti aja Jadi Children needing medical attention Were put in the hospital Nah terus kita ke yang present participle Yang perfect Present perfect participle Bentuknya Ingat tadi Having ditambah Past participle Tetap artinya Setelah Me titik-titik Karena ingat ada perfectnya Jadi setelah Melakukan sesuatu Contoh kata having done Having seen Dan lain sebagainya Digunakannya kapan Digunakan untuk menggabungkan Dua kalimat Yang dilakukan oleh subjek Yang sama Dan peristiwa Yang artinya Sudah me Yang artinya Sudah me Dinyatakan dengan yang present Perfect party Simple Contohnya He had packed his case He left the house Setelah Dia Apa namanya Mengemasi Kopernya Dia pergi Berarti kan kejadian pertama Yang mana Dia ngemas-ngemasi barang dulu Baru dia pergi Berarti yang pakai participle Yang Ini Dia mengemas-ngemasi dulu Sesudah dia mengemas-ngemasi Nah Sesudah me Ini maksudnya yang Yang kalau kita artikan ya Sesudah dia mengemasi Kopernya Dia meninggalkan rumah Bukan peristiwa keduanya Tapi Yang artinya Sesudah me Sesudah dia mengemasi Dia meninggalkan rumahnya Lagi He had failed twice He didn't want to try again Sesudah dia Sudah gagal dua kali Dia tidak mau mencoba lagi Berarti yang ini kan Kalau kita artikan Sesudah dia gagal dua kali Dia jadi tidak mau mencoba lagi Berarti Sebenarnya Peristiwa yang diganti Dengan participle Adalah yang Ini Having failed twice He didn't want to try again Ingat ya Cara mengartikannya ya Jangan sampai kebalik Sesudah me Itu bukan peristiwa kedua Tapi yang Kalau kita artikan Sesudah melakukan A Dia baru bisa melakukan B Nah Yang diganti Kemudian untuk Past participle Adalah bentuknya Verb tipe ketiga Diartikan Ingat Kalau past Disini Pakainya Deter Atau penggunaan Adjective Contoh Left Taken Shown Opened Ini kan verb Tiga Semua Pertama Kalau Kalau kita Menyatakan Si past participle Ini sebagai Bentuk Yang Apa namanya Bentuk Kata sifat Contoh stolen money Kan money-nya Ini noun Kata benda Money-nya kenapa Money-nya di juri Artinya Bukan mencuri Tapi di juri Nah karena pakai Di Kan itu artinya Pasif Makanya kalau Artinya pasif Kita langsung pakai Verb tiga Bukan stealing Tapi stolen Karena ini yang verb tiga Kalau tadi ini artinya Mencuri Pakainya yang Stealing money Stealing Pakai ing Yang present Participle Ingat ya harus tahu bedanya ya Ini stolen money Origin report Laporan tertulis Ada ter Kalau kita artikan Makanya pakai pas participle Voluntries Apa namanya Pohon yang jatuh Yang terjatuh Kayak gitu ya Broken glass Kaca yang terpecahkan Tuh Nah untuk Membentuk Perfect tense Atau pasif Kita tadi ya Kalau Prinsip dasarnya perfect Kan berarti Have Atau has Ditambah verb tiga Terus Kalau pasif Berarti kan Was diikuti verb Tipe ke tiga Pokoknya Kalau ada verb tiganya itu Sebenarnya ini masuk ke Past participle Yang tipe pertama Next Dipakai untuk menggabungkan Dua atau lebih Kalimat yang Dinyatakan oleh subjek Yang sama dan peristiwa yang diartikan Dinyatakan dengan Past participle Contoh She entered She is accompanied by her mother Dia masuk Diantarkan oleh I Bunya Ditemani oleh I Bunya Yang ditemanikan Di peristiwa yang ini kan Is accompanied Ditemani Karena Cara gampangnya Kalian lihat aja Kalimatnya yang Pasif yang mana Oh yang ini Kan To be Diikuti verb ke Tiga Ini rumusnya yang Pasif Dengan simple present tense Kenapa simple present tense Karena ada to be Is Baru diikuti verb tiga Is ditambah verb tiga Itu berarti pasti pasuknya Ke pasif yang simple present tense Karena itu pasif Berarti pasti yang ini Yang dinyatakan dengan di Berarti yang ini Yang dipakai Past Parti Simple Next dipakai untuk menggantikan Susunan relative clause yang pasif Anak yang ditanya Kelihatan pucat Yang ditanyai Kelihatan pucat Nah Who was nya Dibilangi aja Langsung pakai Question The boy question looks pale The table which has been painted Is in my room Berarti the table Painted Langsung pakai verb tiga Is in my room Yang keempat Untuk yang Past perfect Partisipal Bentuknya dengan Having been Diikuti Past participal Kalau diartikan Setelah di Atau setelah Ter Setelah dikemasi Setelah dimakan Kayak gitu ya Contohnya Having been given Having been told Dan lain sebagainya Terus dipakai untuk Menggabungkan Dua kalimat Yang dilakukan oleh Subjek yang sama Dan peristiwa yang artinya Sesudah di Dinyatakan dengan Past perfect party Si Paul Contohnya He had been warned About the bandits He left his valuables Valuables at home Dia sudah diingatkan Tentang Banyaknya pencurian Tapi dia tetap Meninggalkan Barang-barang berhadanya Di rumah Nah Sesudah diingatkan Yang ini kan Berarti Makanya yang ini Yang pakai Past perfect party Si Paul Rumusnya ingat Jadi having been Di ikuti Vapti Gak Having been warned About the bandits He left his valuables At home Lagi He had been bitten twice He refused to visit me Dia sudah dicokot Dua kali Jadi dia menolak Untuk Sesudah dia digigit Selama Dua kali Dia menolak Untuk mengunjungi saya Misalnya di rumahnya Ada panjang Sampai dicokot Sampai digigit Nah ini yang ini Yang pakai Having been Vapti Gak berarti Having been bitten twice He refused to visit me Oke yuk kita latihan ya Dengan Ada Ada dua kalimat Di sini Nanti kita gabungkan Menjadi kalimat Dengan penggunaan Partisiple yang tepat Contohnya He got off his horse He began searching For something on the ground Dia Apa namanya Memberhentikan Si Si kudanya Dia mulai mencari-cari Ini Sesuatu yang ada di tanah Ada apa Gak tahu Kita lihat Di sini Kita pakainya Getting off his horse He began searching For something on the ground Dia Memberhentikan Memberhentikan Kan pakai Yang aktif Kalau aktif Berarti kita pakai Yang present Partisiple Present Partisiple Rumusnya yang apa Rumusnya pakai Yang Verb Getting off his horse Nomor satu He fed the dog He sat down Of his own dinner Dia ngasih makan Memberi makan Memberi makan Anjingnya He sat down Of his own dinner Dia Ceritanya setelah Dia memberi makan Anjingnya Dia baru duduk Baru makan Berarti kalau setelah Dipakainya yang mana Pakainya tetap Yang present Partisiple Setelah memberi makan Berarti yang ini Kita tambah Verb Feeding Feeding the dog Kembali ke verb Satu ya Feeding Feeding Ini kan verb Dua God tadi juga Verb Dua Nah ini kembali ke verb Satu Ditambah In Get Verb satunya Verb satu Kan get Verb duanya jadi God Yang ini Verb duanya Fat Verb satunya adalah Feed Baru ditambah In Feeding the dog He sat down Of his own dinner He stole the silver He looked for a place To hide it Dia mencuri Silver disini Apa maksudnya Perhiasan kayaknya ya Terus dia mencari tempat Untuk menyembunyikannya Berarti yang ini kalau kita artikan Setelah dia mencuri Si perhiasan tadi Si perhiasan tadi the silver Dia mencari tempat nih sekarang Untuk menyembunyikannya Ini masih pakai tipe yang present participle Setelah dia mencuri Berarti Stealing the silver He looked for a place To hide it The tree fell across the road It had been uprooted By the gale Apa namanya Pohon Jatuh Ini ya Di Di jalanan It had been uprooted By the gale Apa maksudnya Si terinya ini tadi Pohonnya ini Had been uprooted Tercabut Oleh Badai Apa sih Angin kencang Nah ini kan Pasif ya Had been diikuti verb 3 Berarti pakainya yang Past participle Pastinya The tree fell across the road Nah kalau past participle Ingat rumusnya Having been Ditambah verb 3 Having been uprooted By the gale Nomor 4 I turned on the light I was astonished At what I saw Aku menyalakan lampu Aku terkejut Dengan apa yang aku lihat Berarti kan ini Kejadian pertama Sesudah saya menyalakan lampu Saya terkejut Dengan apa yang saya lihat Nah ini berarti Pakai participle Yang present participle Saya menyalakan Menyalakan berarti Turning Turning on the light I was astonished At what I saw Next We visited the museum We decided to have lunch In the park Nah kita mengunjungi museum nih Habis itu kita memutuskan Untuk makan siang Di park Di taman Berarti kan ini Sesudah kita mengunjungi museum Kita memutuskan makan di taman Berarti ini tetap pakai V Sitting Karena ini Yang verb Yang aktif Me Next Nah nomor 6 Coba We were soaked To the skin We eventually reach the station Kita udah Sudah hampir sampai lah Sudah hampir sampai Menuju si Kita Disini nih Apa ya Basah kuyub gitu loh Soak to the skin Basah kuyub Eventually reach the station Masalah kita udah hampir sampai Di stasiona Yang ini adalah Verb Ini pasif ya Karena ada To be diikuti Verb 3 Ingat yang ini Yang pas Tipe pasif Yang simple pas Berarti Pakainya yang mana Kalau gitu Berarti ini pasti Pakainya yang Di Past participle Rumusnya apa Rumusnya langsung pakai Verb 3 Berarti Soak to the skin We eventually reach the station Nomor 7 She asked me to help She realized that she couldn't move it alone Dia meminta saya untuk membantu Sesudah dia menyadari Dia tidak bisa memindahkannya sendiri Nah Dia Dia meminta saya kan Dia meminta saya membantu Berarti Asking me to help Meminta saya membantu She realized Dan lain sebagainya Nomor 8 She entered the room suddenly Dia tiba-tiba masuk ke Keruangan nih She found them smoking Dia menemukan Kalau mereka lagi ngerokok Dia Dia perempuan She disini ya Memasuki Memasuki Berarti kan yang Pas Kalau kita arti Sorry present Berarti yang Aktif ya Berarti entering the room suddenly She found them smoking Nomor 9 He offered me He offered To show us the way home He thought we were lost Dia menawarkan Untuk menunjukkan jalan Kepada kami Untuk pulang Karena dia pikir Kita Apa namanya Kesasar gitu ya Menawarkan Berarti Pakai yang Present Partisipal Jadi offering To show us the way home Blah-blah-blah Nomor 10 They found the treasure They began quarreling About how to divide it Mereka menemukan Herta gitu ya Sampai mereka Akhirnya berdebat Bagaimana caranya Untuk membaginya Nah Found disini Juga menemukan Berarti Find Found verb 2 ya Kembali ke verb 1 Ditambahing Jadi Finding the treasure They began quarreling About how to divide it Oke Sekian untuk materi Partisipal hari ini Semoga bermanfaat Kalau ada yang mau ditanyakan Bisa komen di bawah ya See you next time students Bye And wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh